Ini Indonesia, dan ini India. Secara sekilas, kotanya, jalanan, perumahan, hingga kemacetannya hampir sama dengan Indonesia. Kalau ditelusuri lagi, latar belakangnya, geografi serta kebudayaannya juga hampir sama. Tapi mengapa lebih banyak orang kaya yang berasal dari India ya? Siapa yang gak kenal perusahaan ini? Siapa sangka ternyata mereka pernah atau sedang dipimpin oleh orang India? Saat ini, sembilan negara di dunia juga dipimpin oleh orang keturunan India. Lalu, setidaknya, tujuh dari seratus satu orang terkaya di dunia berasal dari India. Kalau dibandingkan, yang dari Indonesia saja cuma dua orang. Gak heran kalau India disebut akan menyusul China sebagai negara yang menghasilkan kekayaan tercepat di dunia. Kenapa bisa gitu ya? Bukankah Indonesia dan India hampir sama? Sebenarnya, jawaban yang paling realistis adalah jumlah orang India yang sangat banyak. Di India sendiri saja sudah ada sekitar 1,3 miliar penduduk atau mencapai 17,5 persen dari seluruh penduduk dunia. Hal ini pun yang membuat banyak orang keturunan India yang tinggal di luar negaranya dan membuat banyaknya kepala negara lain yang keturunan India. Namun, perlu diakui pula bahwa kekayaan dan jabatan itu tidak datang dalam sekejap mata. Faktanya, jumlah penduduk yang banyak tadi tidak diiringi dengan area yang luas serta fasilitas umum yang sepadan di India. Alhasil, masyarakat India terpaksa jadi sangat kompetitif serta berdaya juang tinggi. Hal ini pun telah diakui oleh sejumlah orang yang bekerja sama dengan orang India. Sayangnya, semua fakta itu tidak mengubah fakta bahwa saat ini India masih menjadi salah satu negara dengan kesenjangan sosial tertinggi di dunia. Pada 2022, 1 persen dari orang terkaya di India mempunyai kekayaan yang sama dengan 40 persen total kekayaan India. Selain itu, pada tahun yang sama, India masih memegang rekor sebagai negara dengan angka kemiskinan anak tertinggi di dunia. Sedihnya lagi, karena hal itulah banyak orang-orang kaya di India justru pergi meninggalkan negerinya. Ya, walaupun memang mereka pergi dari India untuk mencari kesempatan yang lebih baik. Tetapi banyak dari mereka yang justru menetap di negara lain dan membuat India semakin merugi. Waduh, susah ya. Gimana kalau menurut kamu tentang India saat ini?